Intro Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpas senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih, kuasa, dan kemuliaan Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan oleh karena kasih setia, berkat, dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kami bersyukur karena Engkau selalu baik kepada kami Tuhan Pada saat ini ya Tuhan kami mau kembali mendengarkan suara firman-Mu Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami Buatlah kami mengerti ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Haleluya, Amen Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam ulangan pasal 8 ayat yang ke-11 Tertulis demikian Hati-hatilah supaya jangan Engkau melupakan Tuhan Allah-Mu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang kuat meskipun hidupnya dalam tekanan atau kesusahan Tapi ketika hidupnya dalam kenyamanan dan keberkatan Tuhan Ia justru menjadi lemah dalam iman dan kesetiaannya kepada Tuhan Ada kisah mengenai seorang bapak yang rajin ke gereja Mengikuti doa pagi dan doa malam yang diadakan seminggu sekali Pada saat itu ia sedang dalam pergumulan yang hebat Banyak masalah yang terjadi dalam hidupnya Terutama masalah ekonomi Selama beberapa bulan lamanya ia sangat rajin mengikuti kegiatan doa Tapi kemudian menghilang dan tidak pernah ikut doa lagi Ketika ditanyakan mengapa Ia berkata bahwa ia sangat sibuk dengan usaha dan pekerjaannya yang baru Sehingga ia tidak bisa datang lagi mengikuti doa Dan juga tidak bisa ke gereja pada hari minggu Sudara yang dikasih Tuhan Seringkali begitu cepat kita berubah komitmen dan kesetiaan pada Tuhan Ketika keadaan kita menjadi baik, nyaman, dan makmur Dalam ulangan pasal 8 ayat yang ke-11 dikatakan Hati-hatilah Perhatikan sudara disini Ada kata hati-hatilah Hati-hatilah Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Konteks ayat ini adalah sebuah pesan untuk umat Israel Agar ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian Dan keadaan mereka sudah baik dan diberkati Tuhan secara materi Jangan sampai mereka melupakan Tuhan Dan jangan sampai mereka lupa Bahwa semua yang mereka peroleh Semua hal yang mereka dapatkan Semata-mata karena pertolongan Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Pesan firman Tuhan ini berlaku juga bagi kita semua Sebagai orang-orang pilihan Tuhan Perhatikanlah dengan baik pesan ini Agar kita tidak melenceng dari kehendak Tuhan Beberapa hal yang perlu kita ingat dan lakukan adalah Yang pertama Ketika kita diberkati Tuhan secara materi dan keuangan Janganlah kita menjadi terikat dengan hal-hal materi dan keuangan itu Tapi tetaplah miliki hati yang mengasihi Tuhan Dengan sungguh-sungguh Yang kedua sudara Ketika kita diberkati Tuhan Dan kita tidak kekurangan sesuatu apapun Janganlah kita menjadi sombong dan tinggi hati Menganggap bahwa semuanya itu disebabkan oleh karena diri kita Tapi ingatlah bahwa Tuhan lah yang mengaruniakan semuanya itu kepada kita Yang ketiga sudara Ketika kita diberkati Tuhan Dan hidup kita menjadi begitu nyaman Jangan lupa untuk tetap beribadah kepada Tuhan Melakukan kehendak firmannya Dan menjadikan diri kita sebagai saluran berkat Bagi orang lain di sekitar kita Sudara yang dikasih Tuhan Kalau sudara saat ini mengalami berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Secara materi dan keuangan Pekerjaanmu berhasil Karir sudara naik Usahamu sukses Dan keadaanmu begitu baik Tetaplah kuat dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan Jangan melupakan Tuhan Di saat hidupmu mengalami keberkatan Jangan menyimpang kepada dosa Tetaplah setia sudara Dan semakin giat dalam memuliakan dan melayani Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Ujian dalam kehidupan bukan hanya sekedar Keadaan sukar Kesulitan atau penderitaan Tapi ujian dalam kehidupan kita Juga bisa dalam bentuk kemakmuran Kesuksesan Dan keberhasilan Mari sudara yang dikasih Tuhan Jadilah kuat dalam segala keadaan Tetap setia kepada Tuhan Ingat selalu akan Tuhan Dan beribadah kepadanya Serta mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Segenap jiwa Segenap akal budi Dan segenap kekuatan kita Mari kita berdoa sudara Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firmanmu Yang sudah kami dengar pada saat ini Yang berbicara secara pribadi Kepada setiap kami Mengajar kami Mengingatkan kami Memberikan pesan yang berharga kepada kami Supaya kami senantiasa setia kepada Tuhan Dalam segala keadaan Baik keadaan yang sulit Dan juga keadaan yang baik Sebab seringkali ada begitu banyak godaan Cobaan, tantangan yang terjadi Yang mencoba untuk menjauhkan kami Dan membuat kami menyimpang dari Tuhan Di saat keadaan hidup kami Semuanya baik Nyaman Makmur Diberkati Tuhan Tolong kami Tuhan Supaya kami senantiasa ingat kepada mu Setia kepada mu Tidak menjadi sombong Tapi sadar bahwa segala sesuatu Berasal daripada mu Terima kasih ya Tuhan Kami bersyukur untuk firman mu Muteraikanlah ya Tuhan Setiap kebenaran firman mu Dalam hati kami Kami mau Tuhan Agar kehidupan kami Tidak menyimpang Dari kebenaran firman mu Pimpinlah kami ya Tuhan Di sepanjang hari ini Dalam segala apapun yang kami kerjakan Tugas-tugas Usaha Pekerjaan Dan pelayanan kami Biarlah semuanya itu Menyenangkan hatimu Tuhan Terima kasih ya Bapak Kami serahkan segala pergumulan hidup Kedalam tangan mu Yang sakit Biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan Yang mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya Tuhan berikan jalan keluar Dan kekuatan serta sukacita Untuk mengalami kemenangan Terima kasih Tuhan Kami percaya Mujisat dan pertolongan Tuhan Senantiasa Tuhan berikan Dan nyatakan dalam kehidupan kami Terpujilah namamu ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya Firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sodara semua Dan roh kudus akan menolong sodara Untuk lebih lagi Memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sodara semua Sampai jumpa dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Jangan lupa like